Time for nature ya Semoga ya Menurang mah kamari Time is money Time is for nature Ya nepasti mah mbak rinanya mbak Guru dikembalikan ke asa Ya Jadi lamun urang wani nuar Tangkal di Kudung Agandian 10 Pamali Ari Menurut Para Sepumah Bisa dikatakan satu larangan lah Bisa berakibat Secara langsung Ataupun tidak langsung Bisa disebatkan Siloka Galien kenelah Contoh nalah Ulah ulin kadinya Pamali Nah Kita harus menggali gitu Ayah naon didinya teh Jengku naon dilarang kadinya Bahasa lah Kealaman Gua pikir alit Si kuah haji Yang pulang kadinya Wah Bener Pas kadinya teh Ayah nunggu gerusak Ya teh antaparah Lumpat Tapi dipikir ayah naon Oh bener Kata pamali teh Lalu diterapkan ke ayah naon Kealaman Kusim kuring ayah naon umur 52 tahun Ternyata Anu disebutkan Tempat etak Di pamali Kukolo teh Ternyata Ternyata Sampai genka ayah naon Nya si hulu cahit teh Alhamdulillah Keluarga ayah naon Sampai Bisa dinikmati lah Hulu cahit pamali Tongkadinya Nah Karena apa Nah Kusabab didinya teh Sumber cahit Bisi di oprek budak Bisi di Najisan ku budak Bisi di Kumalah Istilah nama Karena memang Sumber cahit teh Betul-betul Anu dinan Perlu dijaga Perlu di Lestari Ketamu delena Dilengkong Bahlam Apaan Nyuk cahit Kijik Diciuk cahit Nah Atau Mokno Altennya Oda Diluhur Nyuk cahit Aku ember Omeh oge Tarak Dikinkan Dilengkong Dapamali teh Nyuk Ayah Apaan Kuh Teta Jadi Kudu Berkaca Kanu eta Gitu Mata Pamali-pamali Coklatnya Alus Yuk kita Bareng-bareng Misalnya Bahwa adat Disini Seperti apa Nah Contohnya Dina Pamali Eta Sabarus Dina Hulucay Eta Misalkan Ulah-uling Kadinya Ulah itu tuaran Didinya Bisi pamali Cana pamali Ulah Ulah kadinya Jadi Supaya Ulah dirusak Intinya Nama Janten Nuta Dita Ada Akibat Yang secara langsung Atau tidak langsung Anu langsung Mungkin Akan terganggu Habitat Ataupun Naun Istilah Kaoprek Janten Upame Cahit Bisa Kirua Tanpik Kumaha Untuk Jangka panjang Upame Misalkan Tatangkalan Nandugik Muka Ditebang Dan lain Sebagainya Tatangkalan Bisa Menyerap Air Air Tanah Sehingga Bisa keluar Titinya Janten Upame Ditebang Otomatis Si mata Air Nata Bakal Hilang Umur 25 tahun Jadi Contoh Pamali Memang Realitas Ayah Karena Kunaan Pamali Di sisi Walungan Namanya Memang Restoran Alam Selinggit Ainda Ayah Pamali Merus Berotak Contoh Yang Diting Ternyata Anu Di Ordayong Jadinya Pamali Terus Membuat Ngabar Badantin Ternyata Bisa Juri Bisa Dengan Pokoklah Harita Pamali Nalengit Berenggis Uwata Tangkalan Bahasa Orang Tua Satu Kalimat Yang Perlu Digali Untuk Melestarikan Tempat Tersebut Apakah Pamali Ini Bisa Termasuk Hukum Hukum Aturan Adat Yang Disampaikan Dalam Bentuk Bahasa Yang Lebih Sederhana Dulu Zaman Dulu Upami Kapang Kera Jelas Jelas Merupakan Hukum Adat Walaupun Tidak Tertulis Itu Ya Contoh Zaman Almarhum Punaki Narika Janteng Kubur Dimapara Upami Nanampare Upami Ayanumihilaan Dirabutan Dibuyang Nah Itu Punya Tujuan Tujuan Supaya Bersama Tepat Waktu Serempak Nah Itu Nanti Menghindari Daripada Istilah Nama Satu Hama Dua Masalah Urusan Pengairan Dan Sebagainya Bersama Contoh Pamali Yang Bersama Lalu Kukulot Damerun Barak Ayanumihilaan Masalah Rapalin Ngorong Pamalina Realitas Ayan Ayan Pembali Tidak Pamali Ayan Duri Ayan Ayan Hal Jadi Melester Contoh Pembali Tidak Tidak Kancaran Burum Tidak Ayan Tidak Pamali Memperan Tidak Harga Tidak 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 Tapi Pakat Kepamali Tidak Malah Lauk Sedik Yor Dicata Tidak Tidak Dipulang Tidak Tidak Kajian Memerun Ketinggalinya Barak Bagila Tahun 70 80 Pembali Ayan Mana Loh Badang Negeri Sampai Banggada Mandi Jem Mitoha Lauk Magarayot Dini Pingping Tidak Emang Ada Punya Alasan ada satu alasan ketika berbicara itu kita menghargai bahwa bahwa CA Panjalu itu cagar alam tertua Indonesia tertua tidak semerta merta bahwa CA ini dipatakan tua kalau tidak punya alasan secara karifat lokal berbicara dengan adatnya sebetulnya cek dina aturan nagarama cemenang dibangun sebenarnya dari mana asal itu dari adat dasarnya dari adat cemenang dibangun aturan cek dina buka abin oh ternyata dasarnya itu dari bahwa disini luarangan benar-benar betul-betul tidak boleh jadi matakanu yang memang yang terasa yang tidak terasa yang bisa waktu itu bisa dirasakan ataupun yang jangka panjang nah itu jadi bisa dikatakan itu menjadi hukum adat itu sangat sangat ditaati nah walaupun tidak tertulis aturan itu bisa jadi hukum adat cuma karena perubahan 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 pergantian generasi dan lain sebagainya sehingga si aturan-aturan itu seolah-olah dilanggar karena ada terkontaminasi oleh modernisasi benar-benar pisar halus itu ayah pamali itu bahasa itu bisa contohan-contohan ayah nama wajib itu bikin pamali itu saya bikin ke pamali kita ulahkan di nanya misalnya zaman bahasa di Taman Sarinya Bandung pamali ulahkan di nanya hari tadi pamali merenang nyesbeak itu sisi kebenun minatang panuku pamali raya benar apa adanya jadi ada rasa takut siunlah cekorang lembur benar anak-anak waktu itu kalau sudah dikatakan kata orang tua jangan datang ke tempat itu nanti pamali di pikiran saya itu benar takut takut teteh bisa ayah nawan ayah nawan bisa ayah juri cekorang ayah rasa takut ayah nama apaan kumah ayah jadi kudu nanti berkaca kan etah gitu maka pamali pamali itu cekorang halus etah saya saya bisa dengan anu kasrapku anu awam gini anu tetarang arti pamali itu beda beda iya gini gak beda beda penafsiran mudah-mudahan dengan kata pamali yang dulu diterapkan sama orang tua sama sesatuh sama anak-anak saudara pun harus dipahami lah jadi saya harus nama pamali etat cekorang emang saya pisankan ke kehidupan orang yang masa depan dia tajiga nama pepatah tikolor orang menyampaikan pepatah tikolor amih lestari ngurin alam diajar disiplin ke alam simpelnya mengimbau ke para generasi muda karena memang sudah banyak yang tidak yakin tidak percaya dengan kata pamali yang jelas untuk mengembalikan lagi lingkungan karena memang identiknya identiknya kalimat pamali itu untuk menjaga untuk menjaga lingkungan lebih elok kalau misalkan kemarin itu tanpa mengalih fungsi lahana satu sisi dari budaya dari sejarah pemerintah dijaga ke dalam nyana jadi untuk saat ini karena banyak yang tidak yakin tidak percaya selaku simpuri mengimbau ke generasi muda bagaimana caranya supaya lingkungan kita itu bisa kembali seperti dulu walaupun hal yang tidak mungkin tapi minimal yang tadinya sumber air berkurang bagaimana caranya kita mengembalikan Mangganda pernah bercerita jadi lamun orang wanin nuar tangkal hiji kudunga gantian 10 itu tujuan anak supaya lingkungan itu tetap hidup terus sumber air pun tetap ayak nah untuk yang sekarang sekarang ini atau ayona ayona karena tidak mungkin untuk mempercayai pamali kata pamali ya ya otomatis tinggal kita istilahnya mengembalikan lagi bagaimana dengan kemauan dengan itikat mari kita bersama-sama pada generasi muda untuk melestarikan lingkungan walaupun dengan cara kalau dulu dengan larangan pamali sekarang kita dengan kerja kerja dan mengadakan suatu pergerakan mudah-mudahan ada milik rejik ini cara pribadi adalah ini membahas panjang dari A sampai Z salah satunya satu pertama adalah di titik sering kong di maja satu ini selimu angin terima Nyamu yang ditakmoyanan Kapang yang jengurang dalit Anuger menangka raja Madep kadaya kawani Alhamdulillah